Hindun binti Utbah termasuk di antara golongan perempuan yang baik dan cantik. Terkenal banyak ide dan cerdas. Dikisahkan, Hindun binti Utbah memiliki dendam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib karena telah membunuh ayah dan sanak saudaranya saat Perang Badar. Dendam yang begitu dalam inilah yang mengubahnya menjadi perempuan yang jahat. Ketika terjadi Perang Uhud, Hindun menyuruh seorang budak yang bernama Washi untuk membunuh Hamzah dengan dijanjikan kebebasan bila hal itu berhasil. Ketika Washi berhasil membunuh Hamzah, datanglah Hindun dan dirobeknya perut Hamzah yang sudah tak bernyawa. Hindun mengunya hati Hamzah, bahkan hampir memakan jantung Hamzah. Selain itu, Hindun bahkan mengambil hidung dan telinganya dan dijadikan sebagai kalung. Luar biasa jahatnya wanita ini, wanita yang membuat Nabi murka dan sedih. Setelah Hindun masuk Islam, namanya tercatat sejarah sebagai perempuan yang berpengaruh. Hindun berperan besar dalam beberapa kemenangan peperangan umat Islam.